sempat menyatakan tidak maju pil walkot 2024 petahana wali kota semarang hefea rita gunaryanti rahayu akhirnya mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota semarang di sekretariat dbc pdp semarang di hari terakhir pendaftaran pada di sabtu 11 Mei 2024 sebelumnya baita panggilan akrab dari wali kota semarang ini sempat menyatakan tidak maju pada pil walkot semarang 2024 namun setelah mendapat instruksi dan dakwah dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri DPP PDIP support dari dbc pdp semarang para tokoh dan masyarakat kota semarang serta dukungan dari keluarga akhirnya baita mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota semarang untuk pil walkot semarang 2024 kedatangan baita didampingi putranya diiringi barong saya serta pendukung baita dari berbagai kalangan relawan karang taruna UMKM pengurus ranting dan lainnya fungsi jauh dari Indonesia dan juga senior-senior masai baik dari DPP, DPD dan DPC tentunya ini menjadi amanah yang harus dilakukan makanya saya kemarin masih mempertimbangkan dan masih banyak hal-hal yang harus PR juga harus diselesaikan karena itu sehingga bismillah saya mengambil hari ini hari terakhir dan tentunya kita berharap semuanya bisa berjalan lancar sampai pengembalian formulir mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 semoga-moga semua masyarakat bisa merestui dan saya juga maturun karena kemarin kan memang saya belum menentukan maju atau tidak gitu ya tapi juga support dari teman-teman dan hari ini juga sangat banyak masyarakat dari berbagai elemen baik dari pelanggung sahabat, pelanggung masyarakat, LPMK kemudian dari PAC sendiri, DPC dan juga ranting dan juga banyak sekali yang memberikan support penuhnya ini juga menjadi salah satu semangat untuk maju ke depan untuk menempatkan ke depan Sementara itu Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang Kadar Lusman menegaskan DPC PDIP Semarang membuka kesempatan kepada kader PDIP dan masyarakat luas untuk mendaftar menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang lewat DPC PDIP termasuk petahanan Mbak Itak yang sebelumnya sempat menyatakan tidak maju hingga Sabtu siang ada 12 orang yang mengambil formulir pendaftaran dimana 3 orang mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan 9 orang mendaftar sebagai wakil wali kota Semarang ya kalau kita dari awal kan sampaikan makanya kami tidak berani berspekulasi pada saat tanya teman-teman memang belum konfirmasi waktu ada pertanyaan seperti itu ya kami sampaikan seperti yang kami ini kami terima saja semisal belum konfirmasi itu saya ngomong ya ini nanti mau daftar tiba-tiba nggak naftar nggak jadikan aku juga mempertanggung jawabannya terhadap masyarakat jika nggak sementara itu Alhamdulillah sore tadi kemarin sore telepon lagi konfirmasi ini saya jawab kalau Mbak Ika hari ini mengambil formulir untuk kuali kota kami sebagai pengurut DPC karena itu kader PD Persuangan ya kami berharap kader PD Persuangan juga ikut tampil dan semua ini nanti kita kirim ke DPP sehingga DPP yang akan menentukan akan memutuskan siapa yang mendapatkan rekom dari PD Persuangan rekom wali kota dan wakil wali kota semua calon ini memiliki kesempatan yang sama semua calon memiliki kesempatan yang sama karena kami tidak boleh menolak kami di DPC ini diperintahkan oleh pantai oleh DPP untuk membuka seluas-luasnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada seluruh warga masyarakat baik itu kader PD Persuangan maupun di luar kader PD Persuangan DPC PDIP Kota Semarang membuka penjaringan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota pengambilan formulir dibuka pada tanggal 2 Mei hingga 11 Mei dan pengembalian formulir tanggal 13 Mei hingga 18 Mei 2024 Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih.